Diperkenalkan pada bulan April tahun 2020, Huawei kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Huawei P40. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Huawei P40 di bulan Mei tahun 2022. Pada bagian layar, Huawei P40, menggunakan layar bertipe OLED Full HD+, smartphone ini, memiliki ukuran layar seluas 6,1 inci, dengan resolusi 2340x1080 piksel. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Huawei P40, hadir dengan menggunakan 3 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 50MP untuk kamera utama, 16MP untuk kamera ultrawide, dan 8MP untuk kamera telephoto. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Huawei P40, menggunakan kamera depan dengan resolusi 32MP dan kamera IRTO F3D, yang spesial adalah, kamera depan smartphone ini, dapat merekam video hingga kualitas porky. Huawei P40, hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 10 dan EMUI 10.1, namun sangat disayangkan, smartphone ini, belum support Google Play Services, beralih pada bagian sektor dapur pacu, Huawei P40, menggunakan chipset Kirin 995G, 7nm+, dan didukung oleh CPU Octa-Core 2x2,86 GHz dan 2x2,36 GHz dan 4x1,95 GHz, serta dipadukan dengan GPU Mali-G76MP-16. Huawei P40, sudah support jaringan 5G, dan tersedia fitur NFC. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Huawei P40, dibekali oleh baterai yang berkapasitas kecil, yakni LiPo 3800 mAh jam non-removable, serta sudah mendukung fitur pengisian cepat fast charging 22,5W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Huawei P40 di Indonesia pada bulan Mei tahun 2022, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp 9.999.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Huawei P40 di bulan Mei tahun 2022, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih.